untuk jalur kabelnya yang merah di jalur Angel S dan Demon kita jadikan satu ya jadi ada empat kabel ini 1234 kita jadikan satu nah terus untuk yang warna hitam jadi seperti ini untuk nyala demo esnya warna ungu lanjut untuk nah ini kebetulan karena kemarin kalau customer kita membawa part sendiri Oke guys untuk tutorial pemasangan kabelnya ya guys ya jadi nanti untuk mematikan saklar lampu perperbaan gilis bagian alisnya seperti ini harus dikuat dulu Oke kita bakal lanjut pemasangan nanti kita juga bakal kita lanjut untuk pemasangan alis sama Demon Ice di vario 150 untuk headlightnya udah kita kita bongkar ya seperti ini tuh kita bongkar jadi kita untuk demonya menggunakan 360 ya jadi untuk nyalanya seperti ini teman-teman bisa cek sebetulnya kalau untuk demo bisa lebih disarankan untuk pakai yang fleksibel ya tapi berhubung ini customer kita bawa part sendiri jadi kita cari cara untuk memasangnya ya guys jadi seperti ini untuk nyala Demon Ice nya warna ungu lanjut untuk nah ini kebetulan karena jadi seperti ini untuk nyala Demon Ice nya warna ungu lanjut untuk nah ini kebetulan karena kemarin customer kita membawa part sendiri menggunakan part AS dari AS seperti ini jadi dia ada bagian karet tebalnya ya guys seperti ini ya guys jadi sebenarnya kebanyakan sih teman-teman menggunakan daerah fleksibel yang slim jadi tanpa proses koa-koa ya di lampu bagian alis tapi berhubung customer kita ini menginginkan menggunakan DRL menggunakan AS jadi kita koa di bagiannya bagian seperti ini agar untuk tempat alis ini biar posisi tetap bisa tidak normal terpasang karena kalau kita tidak koa posisinya dia akan jadi itu ya mengganjal gitu jadi halo halo kamar dan gul Moh Ya dan ya Oke tuhhosBooks selain C tire Hai Jadi harap itu ya buat teman-teman yang mau pasang dengan menggunakan DRL fleksibel yang tebal ke harus lebih sabar sih karena proses dari kita proses harus berperban di list bagian alisnya seperti ini harus dipuat dulu Oke kita bakal lanjut pemasangan nanti kita juga bakal berbagi tutorial gimana cara sambung jalur kabelnya dan juga gimana cara rakit di motornya untuk mematikan posisi lampu utama Oke pangten terus bosa-bosa channel Oke guys ini setelah kita pasang untuk posisi headlamp dan cover-covernya kabelnya lumayan banyak ya guys karena ini yang kita sambung ada empat lampu untuk dua DRL list dan dua untuk lampu demon jadi ini kita sambungkan semua jalur plus kabel warna merah nah ini saya mau berbagi sedikit untuk tutorial pemasangan kabelnya ya guys ya jadi nanti untuk mematikan saklar lampu utama kita tambahkan satu saklar lagi dan kita ambil dari jalur kabel body yang masuk ke headlamp di sini ada kabel warna putih strip hijau kita putus aja buat mematikan lampu jarak dekatnya untuk jarak jauhnya masih bisa tetap nyala ya guys jadi kode saklar dan untuk nyalanya lampu demon dan Angel S ini untuk bagian Angel S Alice yang aslinya kita matikan saja terserah teman-teman bisa cabut atau lepas bagian lampu LED nya kalau saya ini saya biarkan terpasang hanya soketnya yang saja yang saya lepas jadi tidak merubah untuk posisi originalnya untuk jalur kabelnya yang merah di jalur Angel S dan demon kita jadikan satu ya jadi ada empat kabel ini 1234 kita jadikan satu nah terus untuk yang warna hitam kabel warna hitam ini minus atau main ada empat juga 1234 kita jadikan satu dan untuk dua kabel ini kabel tambahan ya ini saya ambilkan di plus masuk dari pin di sini untuk plusnya ambil coklat strip putih dan masanya hijau strip hitam jadi teman-teman bisa ambil langsung di dua kabel itu dulu untuk menyalakan demon dan Angel S oke kita coba dulu untuk menyalakannya oke udah nih guys hasil jadinya guys manjut guys warna janda guys jadi untuk alisnya nih memang lebih terang lebih tebel lagi nih kalau saya retukkan jahinya dia itu kelihatan oke setelah ini kita mau pasang di motornya guys ini motornya lagi dibongkar sama anak-anak kita bau raket untuk di bagian headlamp di bagian kodi oke terima kasih tetap pantengin nanti kita baukan lagi dan bagaimana hasil penampakan nya kita pergi terus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton